Intro Naga Naga adalah sebutan umum untuk makhluk mitologi yang berwujud reptil berukuran raksasa. Makhluk ini muncul dalam berbagai kebudayaan. Pada umumnya, berwujud seekor luar besar, tetapi ada pula yang menggambarkannya sebagai kadal bersayap yang memiliki beberapa kepala dan dapat mengembuskan nafas api. Naga dipercaya dapat ditaklukkan lewat musik. Naga dalam berbagai peradaban dikenal dengan nama dragon dalam bahasa Inggris, dragon dalam bahasa Skandinavia, liong dalam bahasa Tiongkok. Dikenal sebagai makhluk superior yang berwujud menyerupai ular. Kadang bisa menyeburkan api dan habitatnya di seluruh ruang, seperti air, darat, dan udara. Meskipun penggambaran wujudnya berbeda-beda, tetapi secara umum, spesifikasi makhluk tersebut digambarkan sebagai makhluk sakti. Sosok naga di dunia barat digabarkan sebagai monster. Cenderung merusak dan bersekutu dengan kekuatan gelap. Dicitrakan sebagai tokoh antagonis yang seharusnya dihancurkan. Seseorang bisa mendapat gelar pahlawan atau pesatria dengan membunuh naga. Pendek kata, naga adalah ancaman bagi manusia. Tetapi tidak demikian halnya dengan citra naga di peradaban timur. Di Tiongkok, naga dianggap sebagai sosok yang bijaksana dan agung layaknya dewa. Naga adalah satu-satunya hewan mitos yang menjadi simbol shio. Budaya Minangkabau mengenal dongeng Ngarai Sianok yang diciptakan oleh sang naga. Hiasan berbentuk naga juga sangat lekat dengan budaya Jawa. Umumnya terdapat di gamelan, pintu candi dan gapura sebagai lambang penjaga. Masyarakat dayak juga menggambarkan naga sebagai penguasa dunia bawah dan burung enggang sebagai penguasa dunia atas. Naga di peradaban timur mendapat tempat terhormat, karena meskipun mempunyai kekuatan dahsyat yang bisa mengacurkan, tetapi tidak semena-mena dan bahkan bisa mengayomi. Naga atau ular menurut pandangan kebanyakan orang Indonesia dianggap sebagai lambang dunia bawah. Sebelum zaman Hindu atau Neolitikum, di Indonesia terdapat anggapan bahwa dunia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dunia bawah dan dunia atas, dan masing-masing mempunyai sifat yang bertentangan. Dunia bawah antara lain dilambangkan dengan bumi, bulan, gelap, air, ular, kura-kura, dan buaya. Sedangkan dunia atas dilambangkan dengan matahari, terang, atas, kuda, dan raja wali. Pandangan semacam itu juga hampir merata di seluruh bangsa Asia. Dalam cerita Mahabrata maupun pandangan kebanyakan orang Indonesia sendiri, sebelum zaman Hindu, naga atau ular selalu berhubungan dengan air, sedangkan air mutlak diperlukan sebagai sarana pertanian. Di India, istilah naga merupakan kata serapan dari bahasa sensekerta yaitu naga atau dewa nagari, yang bermakna ular. Dalam naskah Mahabrata dikisahkan bahwa para naga merupakan anak-anak resi ke siapa dari perkawinannya dengan Dewi Kadru. Nama-nama mereka yang terkenal antara lain Sesa, Taksaka, Basuki, Kartotaka, Karowya, dan Ritarasta. Bangsa naga yang berjumlah ribuan memiliki dua orang sepupu berwujud burung, dan disebut sebagai bangsa kaga, keduanya bernama Aruna dan Garuda, yang merupakan putra dari Dewi Winata yang juga dinikahi resi ke siapa. Dengan demikian, hubungan antara naga dengan kaga selain sebagai sepupu juga sebagai saudara tiri. Meskipun demikian, hubungan mereka kurang baik dan sering terlibat perselisihan. Di antara para naga, ada pula yang menjadi dewa, yaitu Sesa. Yang tertua di antara putra Kadru, ia memisahkan diri dari adik-adiknya dan hidup bertapa menyucikan diri. Ia akhirnya diangkat sebagai dewa para ular, bergelar Ananta. Di Tiongkok, dalam tradisi Tionghoa, juga terdapat makhluk bernama Leong atau Uplung yang umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah naga. Makhluk ini digambarkan sebagai ular berukuran raksasa, lengkap dengan tanduk, sumut, dan cakar, sehingga berbeda dengan gambaran naga versi India. Naga versi Tionghoa dianggap sebagai simbol kekuatan alam, khususnya angin topan. Pada umumnya, makhluk ini dianggap memiliki sifat yang baik selama ia selalu dihormati. Naga dianggap sebagai penjelmaan roh orang suci yang belum bisa masuk surga. Biasanya roh orang suci menjelma dalam bentuk naga kecil dan menyusup ke dalam bumi untuk menjalani tidur dalam waktu yang lama. Setelah tubuhnya membesar, ia bangun dan terbang menuju surga. Sebagian ilmuwan berpendapat, naga dalam kebudayaan Tionghoa merupakan makhluk hayal yang diciptakan oleh masyarakat zaman dahulu akibat penemuan fosil dinosaurus. Makhluk ini juga dikenal dalam kebudayaan Jepang dengan istilah Ryu. Naga dalam Shio memiliki arti kebenaran, arti lain adalah perlindungan dan keperkasaan. Shionaga terdapat pada tahun 2012-2018-1876-1964-1952-1940. Shionaga memiliki kemampuan mulut yang baik dan sayangnya sering membuatnya jelaka. Naga dalam budaya Kalimantan, khususnya suku Dayak dan suku Banjar, dianggap sebagai simbol alam bawah. Naga digambarkan hidup di dalam air atau tanah dan disebut sebagai naga lipat bumi. Naga merupakan perwujudan dari tambun, yaitu makhluk yang hidup dalam air. Menurut budaya Kalimantan, alam semesta merupakan perwujudan duitunggal semesta, yaitu alam atas yang dikuasai oleh mahatala atau pohotara yang disimbolkan nggang gading. Sedangkan alam bawah dikuasai oleh jata atau juwata yang disimbolkan sebagai naga. Alam atas bersifat panas, sedangkan alam bawah bersifat dingin. Dan manusia hidup di antara keduanya. Dalam budaya Banjar, alam bawah merupakan milik putri Junjung Gui, sedangkan alam atas milik pangeran Suryanata, pasangan suami istri yang mendirikan di nasi kerajaan Banjar. Setelah berkembangnya agama Islam, maka oleh suku Banjar, alam atas dianggap dikuasai oleh Nabi Dawud, sedangkan alam bawah dikuasai oleh Nabi Khidir. Dalam arsitektur rumah Banjar, makhluk naga dan burung nggang gading diwujudkan dalam bentuk tatah ukiran. Tetapi sebagai budaya yang tumbuh di bawah pengaruh agama Islam, yang tidak memperkenankan membuat ukiran makhluk bernyawa, maka bentuk-bentuk makhluk bernyawa tersebut disamarkan atau didistilir dalam bentuk ukiran tumbuh-tumbuhan. Di Eropa, mitos dan dongeng rakyat tentang naga juga telah tumbuh di dunia barat sejak berabad abad zilam. Naga dalam dunia barat digambarkan sebagai kadal raksasa dengan dua tangan dan dua kaki, serta memiliki sayap besar pula. Ia juga memiliki kemampuan untuk menyemburkan lidah-lidah api dan hidup di gua. Naga seperti ini adalah naga yang terlihat dalam film Harry Potter and the Goblet of Fire dan Harry Potter and the Delti Hello Part 2. Naga ini selalu digambarkan suka memangsa manusia. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!